Intro Hari-hariannya itu TINAH itu tidak mempunyai pekerjaan yang positif atau yang menghasilkan jadinya ya kalau ada orang ngasih banyak sedikitnya itu memang ya diterima saya suruh mengucapkan terima kasih dan disyukuri saya bilang gitu Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalan NAMI KULO NAMI KULO RT10 RW3 NAMI KULO Pertama NAMI KULO TINAH KULO DUMUGI GERIOW KULO NAMI KULO SEDERAK OTAI KONCO bangun TINAH KULO DUMUGI GERIOW KULO MENIKA NAMI KULO 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 yang ini kepeksa kalau tampi kewantenan kalau panggilan akan datang gubuk alit menikah sepindah kaping kalipun ya menutin nah menikah ya menikah gadai sederek rumi yang ngedikan pun gadah bapak ibu tapi sambung buat sederhana sederhana lalu menikah wantenipun sederek lah lalu menikah pak dari menikah termasuk ngedikan yang menikah menikah keponaan lalu kemudian sakit-sakit pun menikah kemampuan lalu jadi berdekah lalu lalu tapung saksa-saksa ini mungkin lalu terpaksa tindah itu ditumut lalu lalu nopo-nopo angsel-mantan angsel menghentikannya dintumut pak darmen lalu lalu gadah lembu yang ngeri alit ini lalu siapi tempat yang ngera dilip layak batun purun milih ngang kandang lembu menikah nah menikah sehingga sepriki tetap sih ngang kandang lembu ini tapi peramilnya aku ngajuk ke menopo kemawan untuk pilih rakyat seragen yang membantu tinah mungkin-mungkin giriya sangat layak sembahku tidak lagi layak karena itu pk jengkula mungkin-mungkinan sehingga jepun kabulakan oleh masyarakat seragen kalau ada orang ngaji banyak sedikitnya itu memang ya diterima saya suruh mengucapkan terima kasih dan disyukuri saya bilang gitu ya kalau saudara-saudaranya sini kan ya rumah tangga sendiri-sendiri mungkin tidak bisa mengurusi tinah itu itu hari-hariannya tidak ada kerjaan yang untuk menghasilkan itu nggak ada sedikitpun nggak ada itu nah selainnya itu sebetulnya ya tinah itu membutuhkan ya mungkin ya kalau kasarnya ya sandang ya pangan gitu tapi kan ternyata tidak mumpuni tidak mampu jadinya ya makannya terlalu kalau dikasih orang dikasih saudara gitu makanya saya minta bantuan dari bapak pemerintah dari mana saja dan saudara mana saja yang mengikhlaskan akan membantu tinah ini saya mengucapkan terima kasih nah kondisinya tinah itu waktu satu tahun ini awal-awalnya ya sehat dan walafiat tapi ternyata tahun ini bilangnya itu matanya itu tidak terang gitu jalan cuma begini-begini jadinya ya itu tahu sendiri begitu itu berjalannya makanya saya minta tolong ya supaya tinah itu bisa berjalan kembali dan matanya itu bisa sembuh kembali ya saya minta tolong karena ada solusi dan ada jalan yang bisa menolong tinah saya minta tolong di carikan obat atau bagaimana lah supaya tinah itu bisa berjalan kembali semula kebutuhan itu yaitu kalau di waktu saat ini ya itu sembako pertama ini sembako itu kan hari-hariannya tinah itu tidak punya penghasilan sedikit pun tidak ada saya suruh cari rosok kemarin di waktu matanya itu masih sehat ya mengikuti cari rosok itu kalau kerja lain-lain nggak bisa nah ini cari rosok matanya itu sudah tabur bilangnya jadi nggak nggak bisa cari apa-apa makanya ya itu saya sebetulnya membutuhkan dana apapun sebetulnya nyuhun tulung matur pun saya ternyipun kelaksanan dan saya ternyipun kelaksanani kalau nyuhun tulung kalian masyarakat khusus seragen saya ternyipun kebutuhan sembako dan lain-lain saya ternyipun kelakuan itu saya ternyipun kelakuan itu saya ternyipun kelakuan itu saya ternyipun kemudian saya ternyipun kelakuan itu Terima kasih telah menonton